Kata beliau Kalau saja pahala majlisnya ulama Itu ditampakkan oleh Allah SWT Kepada kita Maka kita akan saling bunuh-bunuhan satu sama yang lain Karena saling berputannya Untuk kita terus mengejar pahala Kita menghadir majlis ilmunya Rasulullah SAW Sampai-sampai seperti itu Kalau nampak pahala yang Allah SWT itu Tampakkan untuk kita semua Dengan pahala yang orang menuntut ilmu Seperti pada malam hari ini Maka kita akan meninggalkan yang namanya Kuluti imarudin imarudah Yang memiliki apartemen Sing suki-suki Ditinggal setuju Demi menghadirkan majlis seperti ini Dan orang-orang yang di pasar-pasar Tinggalkan pasar setuju Demi mendapatkan pahala Hadir majlis ilmunya Allah SWT Andaikan nampak Hanya saja tidak nampak Agar Allah SWT itu mengetahui Mana sih Tiang lawang ising temenanan Hadir majlis Buni sih Apa karena hidangannya Enak baru Duki Samunikata baru Duki Agar Allah SWT tahu Antara manusia yang Antara yang benar dan yang Tidak benar Itu Tentulah pernah bersadar Rasulullah SWT Siapa orang yang Niatnya dari rumah Ketempat ini Dia itu meniat Dalam hatinya Ingin menuntut ilmu Maka malaikat akan menaungi kita semua Maka Rizki kita Akan diberkah oleh Allah SWT Berkah kita Menghadir majlis Ilmu Dan itulah pernah dikatakan Sahabat Rasulullah SWT Abdullah bin Zubair Beliau pernah mengatakan Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar R.A. itu Pernah Menuliskan Mengirim surat Kepada Abdullah bin Zubair Mengirim surat Anggaplah SMS Sayyidina Abu Bakar Pernah SMS Dan Abdullah bin Zubair Dalam SMS itu Apa Yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Ya Bunaya Alayga bil ilmi Wahai anakku Hendaknya kamu itu Sangatiasalah Menuntut Ilmu Walaupun jauh Dekat Kita tetap harus menuntut Ilmu Tadi dikosidah Ya Rasulullah Min al-bu'adi Wasalah Ya Rasulullah Kami ini jauh-jauh Dari tempat yang jauh Tidak kan Tepi Selan Kami jauh-jauh Agarnya kami juga Sampai ke tempat Ini ya Rasulullah Berat kita Ada di hati kita Yang namanya I Iman Dan ada pula Di hati kita Yang namanya Ilmu Yaitu kita Maka'u Di pahala Orang yang duduk Di majlis Karena antara ilmu Dan iman Tidak bisa dibersakan Kalau orang Hanya mengetahui Iman saja Tanpa ilmu Maka ibadahnya Akan Rusak Begitu pula Sebaliknya Orang tahu ilmu Tapi tidak punya iman Tahu pahalanya Orang yang menghadir Majlis ilmu Besar Karena tidak ada iman Sehingga tidak ada Yang mendorong dirinya Untuk hadiah majlis Ilmu Yarfailahul ladhina Amanu minkum Walladhina Uthul ilma Dawajah Antara iman Dan ilmu Harus Ber Bersatu Nah itu Dalam jika Daripada perkataan Saya la'ubbakan Kodatullah bin Zubir Yaitu Yabunanya Alika Bililmi Taklah kalian Kita semua Taknya Terus Menerus mencari Ilmu Fa'innaka Izahtakorta Kana malan Wa'idha Setahganayta Kana jamalan Apabila Kalau kita menentukan ilmu Rezki kita ini Serat Kita ini Fakir Yang awam Sebesuki Meskipun kita itu Harta kita tidak banyak Karena kita sering Menentukan ilmu Mengumpulkan ilmu Ilmu yang kita dengarkan Dari perahabal Dari perahabal Dari perahabal Maka ilmu tadi itu Menjadi malai Menjadi Har Harba kita Ilmu itu Bagaikan Harba Kalau kita sering Mengumpulkan ilmu Sekarang-karang kita itu Mengumpulkan har Harba Meskipun kita Melarang-melarang Dan kita menentukan ilmu Maka ilmu tadi menjadi Harta untuk kita Wa'idha Setahganayta Kana jamalan Apabila kita Kalau sudah Soge Soge Terus kita juga menentukan ilmu Nah ini Ilmunya tadi yang dia dapat Menjadi Jamal Apa jamal Sana sepak jamal Jamal Itu suatu Keindahan Suatu Hiasan untuk Dirinya Sampai bosan-bosan Untuk Ilmu Allah subhanahu Wa ta'ala Dan pula Pernah dikatakan oleh Sena Hassan al-Dhasri Beliau pernah mengatakan Aku badul ilmi Maudul qalib Hukumannya ilmu itu Adalah Matinya hati Maksudnya apa? Jadi Ada balasan ilmu Yang mana balasan ilmu ini Berbentuk Matinya hati Sering kita ketahui Bosnya ilmu itu kan Suatu Kamu Ya Akan tapi Bisa menjadikan Matinya hati Ilmu tadi Ditanya Sa'ad al-Hassan al-Basri Wa ma'amau Tidakal Bagaimana Kok bisa Ilmu tadi Menjadikan hatinya mati Maka Sena Hassan al-Basri Mengatakan Tolabudunnya Bi'amadil akhira Dia itu Mencari dunia Tapi dengan cara Dia itu Menggunakan Apa Ilmu Akhirat atau Amalan Akhirat Niat hadir majlis Tidak usah Niat mencari Dunia Yang asingnya Hadir majlis Itu Mencari Syafat Terus Jangan diniati Mencari dunia Maka Ilmunya tadi Karena Niat yang dia Meliru Maka menjadikan Hatinya semakin Bertutup Mati Nah itu Harus hati Hati Pandu Bilang Mungkin dengan Suga-suga Insya Allah Suga akhirat Suga dunia Amin Ya Rabbi Amin Ini Mungkin Kulah sampaikan Mungkin Kulah sampaikan Menemberkan Untuk Saya Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh